Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan mungkin dari Ketum-Ketum OP yang lain? Ya. Di dalam proses konstitusional ini tentunya ini adalah dua hak konstitusi yang kita ambil dalam satu upaya. Bahwa permasalahan di dalam pembuatan undang-undang 2023 sesuai dengan permohonan yang kami sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dan tentunya kami menghormati putusan dari Mahkamah Konstitusi. Dan kami pun tentunya berterima kasih. Ada empat hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion. Dan tentunya kami sesuai dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi pada hari ini kami menghormati putusan yang berkaitan dengan uji formil tapi sesuai dengan hak konstitusi yang ada di kami sebagai warga negara. Maka kami akan melanjutkan proses yang berkaitan dengan hak di dalam pengajuan uji materi itu adalah dengan uji materi. Jadi, lanjutan dalam satu proses ini adalah sebagai bagian upaya bagi kami semua yang mewadai seluruh anggota-anggota kami yang juga berkepentingan berkaitan dengan permasalahan kesehatan rakyat. Maka kami akan melanjutkan dalam satu upaya dengan menghadukan uji materi. Baik, terima kasih. Kami dari Ketanopo Teknika menyampaikan sekolah-kolah hari ini Menteri Sakim sudah memutuskan uji formil dari mengundang-undang 2023 Dari hasil yang kita dapatkan sore ini kami juga berpendapat waktunya pendapat hukum yang kami sampaikan oleh puasa hukum di setiap pertidangan baik yang sampaikan oleh taksi ataupun ahli itu ternyata di amini oleh empat hakim konstitusi. Jadi kami itu sudah capai dengan luar biasa bagaimana kita bersama-sama meyakinkan kepada majelis hakim bahwasannya penyusunan undang-undang 2023 bermasalah secara perancuran berkentangan dengan undang-undang selama-undang dan itu si amini oleh empat hakim baik kami itu sudah capai dengan luar biasa jadi apapun hasilnya itu merupakan sudah satu pusan kami menghargai dan menghormati setiap pusan dan tentunya kami juga tentu akan berlanjut dengan uji materi sesuai dengan hasil kajian kami dan misalnya tidak tutup mungkin uji materi ini tidak akan kami ajikan juga secara percana-percana terima kasih teman-teman wartawan terima kasih teman-teman wartawan saya dari teman-teman dari PDGI mengucapkan terima kasih atas supportnya sampai hari ini kita ketahui bahwa semua hari ini adalah pembacaan putusan uji formil undang-undang kesehatan kita sudah berusaha secara maksimal dan kita ketahui semuanya putusannya kami menghormati putusan MK dan kita juga berterima kasih kepada empat hakim MK yang memberikan disenting opinion menyatakan bahwa undang-undang-undang ini adalah inskonsisional mungkin itu dari PDGI terima kasih supportnya sampai hari ini terima kasih terima kasih terutama kepada kawan-kawan wartawan atas apa yang dilakukan selama ini membersamai kita dan saya atas nama persatuan perawat nasional Indonesia menghormati atas putusan yang hari ini ditetapkan dan tentunya saya kira perjuangan yang luar biasa dalam rangka memberikan jawaban atas kebersamaan kita dan sesuai dengan hak warga negara bahwa posisi yang kemudian kita akan lakukan adalah menelaah, mengkaji, dan mengajukan kembali atas materi yang kemudian harus kami gunakan hak itu untuk kepentingan kita bersama kepentingan profesi dan kepentingan rakyat Indonesia terima kasih dari ikatan bidan silahkan baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya mewakili ikatan bidan Indonesia dari pengurus pusat terima kasih kepada para ibu bapak wartawan yang telah selalu bersedia menggampingi kami dan kami sama dengan para profesi lain juga yaitu mengaturan terima kasih kepada empat hakim yang memang telah memahami tujuan kami untuk melakukan judicial review ini dan apapun keputusan yang telah disampaikan tadi kami sangat menghargai dan untuk kedepannya semoga kami juga masih bisa untuk mengajukan untuk uji material gitu mungkin itu yang bisa kami sampaikan kami kembalikan lagi kepada Pak dari Paso Hukum Paso Hukum ada yang mencapai poin-poin pentingnya ya kita sudah mendengarkan baik pertimbangan maupun amar putusan dan adanya dissenting opinion dari empat pilar dari sembilan pilar mahkamah konstitusi secara formal kita menghormati putusan karena memang begitulah hukum formilnya dan saya kira perjuangan kita adalah perjuangan substantif kualitatif karena pilar tetap pilar tapi substansi adalah hal yang melekat sebagai sesuatu yang perlu terus menurus kita dorong dan kembangkan saya tentu lebih menaruh apresiasi semangat dan dorongan kepada semangat substantif kita untuk bisa menjaga pilar-pilar kesehatan konstitusional kita dan konstitusi kesehatan itu tentunya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas penting historis dan tak tergantikan dari lima organisasi profesi ini dan bahkan mungkin akan berkembang lanjut organisasi-organisasi organisasi-organisasi profesi yang lain ini belum hal yang selesai karena formil juga berdimensi substantif dan kualitatif dan karena itu kita tetap akan berjuang bukan hanya secara formil tapi juga secara substantif kualitatif dan lima empat bukan sekedar angka tetapi ada pesan yang bisa kita ambil dan pelajari ketawa perjuangan memang harus terus dilanjutkan dan kita tidak kekurangan energi semangat dan cita-cita untuk terus memajukan kesehatan rakyat Indonesia memajukan lima organisasi profesi dan bahkan lebih dari itu sebagai pilar penting sebagai pelaku yang tak tergantikan dari pilar-pilar kesehatan kita dan tentu itu adalah bagian yang merefleksikan dan tak terpisahkan dari seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan Indonesia tak mungkin ada tenaga kesehatan tenaga medis tanpa di dalam organisasi profesinya dia seperti orang dalam ruang dan waktunya dan kita masih dalam ruang dan waktu untuk memperjuangkan itu terima kasih berangkali ada hal-hal yang ke depan kita akan berjuangkan lebih lanjut kita bersama dalam platform yang sama untuk menegakkan pilar-pilar keadilan kesehatan dan konstitusionalitas kesehatan kita terima kasih baik ada yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan ya dari mana ya ya izin mewakili jadi memang dari awal lima pemohon ini sudah merencanakan uji formil ini kalau ternyata ditolak kita memang akan masuk kepada uji material karena di dalam sekian ratus pasal-pasal di dalam undang-undang kami sudah melakukan kajian dari masing-masing UP ada pasal-pasal yang merugikan secara konstitusional tidak hanya bagi profesi tapi juga bagi masyarakat jadi kita akan berlanjut tapi tadi yang disampaikan bahwa uji material ini bisa nanti ada pasal yang secara bersama-sama diajukan tapi ada juga yang mungkin sendiri-sendiri karena tergantung dari kepentingan kerugian konstitusional yang dialami bisa sedikit pasal apa atau pasal krusial apa sehingga teman-teman berjuang sampai hari ini ya mungkin kami tidak sampaikan dulu disini tapi ada banyak pasal-pasal yang mungkin selama ini selalu menjadi kontroversi ya terkait misalnya ada STR sumber hidup atau kemudian ada anggaran kesehatan yang dihapuskan dan kami juga di luar lima organisasi profesi ini juga ada organisasi-organisasi kemasrakatan yang lain yang juga menyoroti beberapa pasal di dalam undang-undang tersebut jadi kami tidak bisa secara spesifik menyebutkan pasal-pasal dimana saja mungkin dari lima profesi ini profesi kan beda-beda tentang keluhannya beda-beda tentang kerugian yang terjadi ini mungkin bisa disebutkan misalnya dari profesi dokter profesi bidan lain lagi apa yang dirasakan profesi akut ekor lain lagi mungkin bisa di jelas secara spesifik tadi saya sampaikan secara spesifik masing-masing organisasi sudah melakukan kajian tidak kami sampaikan di kesempatan ini tapi mungkin teman-teman media sudah menyimak juga selama waktu pembahasan RUU kan sudah banyak sekali hal kontroversi di dalam RUU tersebut mungkin kalau diajukan mungkin kalau diajukan ini saya hanya maksud saya saja mungkin setiap terpisah karena apa yang dirasakan oh tadi tadi yang saya sampaikan tadi akan berbeda jadi yang tadi saya sampaikan ini karena satu kelompok dianggap global ini kalau secara pisahin mungkin satu ditolak yang lain mungkin diterima jadi karena ini ada sekian ratus pasal pak jadi sekian ratus pasal tentu masing-masing OP punya kajian masing-masing jadi nanti mungkin ada pasal yang diajukan diuji sendiri tapi mungkin ada pasal yang saling bersinggungan dan itu akan diajukan bersama-sama dan tidak menutup kemungkinan tidak hanya lima organisasi profesi ini akan ada banyak organisasi yang akan terlibat dalam uji materi kalau ada pasal yang saling bersinggungan tapi satu kami sampaikan bahwa sekali lagi upaya-upaya konstitusional yang kami ajukan melalui mahkamah konstitusi baik ini uji formil pada hari ini dan uji materi yang nanti akan diajukan sekali lagi untuk kepentingan masyarakat karena tanggung jawab moral daripada universitas profesi ini adalah melindungi masyarakat agar kesehatan ini bisa diterima dengan baik anggota profesi yaitu para dokter dokter gigi perawat bidan dan apotekar bisa melayani secara profesional bisa melindungi masyarakat demikian uji materi uji material uji material nanti setelah tentunya setelah masing-masing OP melakukan selesai dalam kajiannya dan mungkin ya menunjuk kuasa hukum masing-masing kalau memang pasal-pasal yang diajukan berbeda Satu sebenarnya harapan kita bersama adalah kesehatan ini bisa dijalankan dengan baik oleh negara baik itu dengan produk undang-undang ataupun produk turunan dari undang-undang dan kami universitas profesi punya kewajiban untuk mengawal semua produk kebijakan dari mulai undang-undang sampai dengan turunannya agar itu bisa bermanfaat tidak hanya bagi universitas profesi tapi bagi masyarakat harus tetap optimis bagi negara ya kan saya ingin tambahkan sedikit selaku apokas untuk pertengian kita jangan selama ini alat lima DG 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 atas semangat yang sangat konstan dan bahkan terus meningkat dari lima organisasi profesi dan bahkan bertambah saya mengetahui denyut jantungnya bergerak seperti apa dan yang kedua tentu apresiasi kepada media yang ya bisa memahami perjuangan ini dalam arti yang sangat penting dan substantif dan terima kasih juga di gedung mahkamah konstitusi ini kami mengucapkan terima kasih kepada hakim-hakim konstitusi yang memberikan putusan baik yang berpendapat berbeda maupun berpendapat yang tidak sependapat dengan dalil dan permohonan kami dan untuk itu terima kasih kepada Bapak Ketua Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Soehartoyo Bapak Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra Bapak Wakil Ketua dan para anggota konstitusi yang lain Prof. Eni dan Hakim Konstitusi Ridwan Mansur mengucapkan terima kasih dan tentu terima kasih kepada beliau-beliau yang kami hormati 4 Hakim Konstitusi yang lain yang merupakan anggota Hakim Konstitusi jadi kita perjuangan yang sangat penting ini walaupun formil tapi berdimensi substantif yang tentu itu kita akan jaga karena Mahkamah Konstitusi bukan hanya menjaga konstitusi dalam arti hukum konstitusi tetapi beyond hukum konstitusi ada segala macam termasuk berkaidah etika dan tentu konstitusionalisme itu sendiri dan kita berkomitmen untuk menjaga itu terima kasih kepada 9 Hakim Konstitusi dan 4 Hakim Konstitusi yang juga memberikan pendapat yang bersamaan dengan pendapat dari pemohon ini Bapak Ketua Bapak Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi yang lain terima kasih mungkin ada satu lagi yang disampaikan Dr. Adik Ada satu hal lagi yang mungkin saya kira buat teman-teman media yang ini juga bisa disampaikan kepada semua komponen masyarakat apa yang diperjuangkan oleh kami sebagai pemohon terkait dengan uji formil Undang-Undang 17.2023 ini ingin menunjukkan komitmen bagi kami para organisasi profesi dengan seluruh anggotanya terkait dengan kesehatan rakyat Indonesia komitmen ini yang kemudian harus kita kedepankan di dalam hasil putusan tadi juga diberikan penguatan terkait dengan pentingnya meaningful partisipasi yang tidak hanya secara tekstual tapi benar-benar melibatkan aktif seluruh komponen masyarakat kolaborasi kesetaraan menjadi satu kata kunci di dalam membangun kesehatan rakyat Indonesia dan tentunya pada kesempatan kali ini juga kami ingin menitipkan pesan bahwa problematika kesehatan rakyat Indonesia ini adalah problema utama prioritas sehingga kami ingin bahwa ke depan pemimpin-pemimpin negara ini juga benar-benar memperhatikan kepentingan kesehatan rakyat dan bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat termasuk bagi kami di organisasi profesi siap untuk mendukung kepentingan kesehatan rakyat Indonesia demikian terima kasih terima kasih selamat menikmati